hai oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh welcome back to my channel maspro jadi sekali ini gua pengen ngebahas putar all new Honda PCX 160 modifikasi nih jadi ini keren banget sih untuk PCX 160 nya ada beberapa yang sudah dimodifikasi salah satunya dia sudah mengganti shockbacker bagian belakang menggunakan tabung nih nah dia sudah menggunakan dan tabung mereknya RCB tapi ini shockbackernya punyanya RCB Yamaha XMAX SD 5 series ukurannya 348 mm titanium Nah kenapa dia diganti ya itu dia karena untuk PCX 160 yang gua tahu memang terlalu keempukan akhirnya cover shock yang originalnya tuh baret baret jadi ada goresan putih gitu lah jadi ya kurang apa ya di samping kurang sporty karena nggak ada tabungnya dan itu juga covernya gampang lecet Nah baiknya teman-teman ya diganti aja dengan menggunakan shock aftermarketnya disini gua akan ngejelasin nih apa ya perbedaan perbedaan antara shock tabung dan yang bukan shock tabung ada keunggulannya Bro nah disini gua akan ngejelasin juga tapi sebelumnya gua berterima kasih dulu nih buat Mas Bro yang sudah mau ngirimin video PCX 160 modifikasinya ke channel YouTube gua jadi ya itu dia gua makasih dulu buat Mas Bro Akbar nih namanya asalnya dari Palembang yang Bang motor PCX 160 gua posting di YouTube lubang siapa tahu bisa menginspirasi yang lain Nah makanya gua upload ke YouTube gua jadi buat teman-teman semua kalau ada yang mau dimasukin ke channel YouTube gua entah itu Honda PCX 160 Honda edv Yamaha n-max Yamaha aerof ataupun motor apapun yang sudah dimodifikasi langsung WhatsApp gua aja siapa tahu bisa menginspirasi yang lain Nah gua akan ngejelasin semua apa aja nih yang sudah dimodifikasi di PCX 160 punya Mas Bro Akbar asal Palembang ini kita bahas pelan-pelan Bro keunggulan dan kelebihan menggunakan shock tabung juga Oke so let's Nah ini tampang keseluruhan untuk Honda PCX 160 punya Mas Bro Akbar dari Palembang Nah dia itu sudah beberapa ada dimodifikasi lah ya salah satunya itu dia dia sudah repaint velg warnanya menjadi gold Nah dia karena velg original PCX 160 tuh hanya warna hitam lah ya jadi bagusnya sih di cat ulang Nah dia menggunakan warna gold ini ya biar lebih elegan lah lebih mewah karena perpaduan merah dan gold ini yang gua lihat sih keren juga sih kayak bodi armornya Iron Man merah gold yoi Oke itu salah satu yang sudah dimodifikasinya dia juga sudah mengganti stangnya nih Bro dia sudah mengganti stangnya menggunakan stang CB150R yang dirasa tuh lebih enak lebih ya nggak terlalu lebar banget gitu kan lebih nyaman lah intinya dia juga sudah memasang jaluk nalpot dan jaluk asroda biar kaki-kaki lebih teker lagi nih jadi tuh sudah mengganti spionnya juga nih merek SKY nah disini gua akan ngejelasin juga nih beberapa keunggulan sok tabung daripada sok yang biasa Nah kita bahas nih Bro secara umumnya suspensi belakang sepeda motor ada dua jenis nih yang sering ditemui yakni single tube dan dengan tabung atau sub tank ada yang pakai sateng ada yang nggak pakai nih jadi beberapa pabrikan juga ada yang sudah langsung memberikan suspensi tabungnya seperti Honda EDV 150 ataupun Yamaha N-Max diklaim nih ya suspensi tabung lebih baik meredam getaran ketika lewat jalan yang keriting nih bro yang gamanya tuh banyak lubang segala macam lah ya lebih nyaman lebih lembut yoi jadi gini prinsip kerjanya suspensi single tabung nih yang tanpa tabung yaitu udara dan oli berada dalam satu ruangan dan hanya dipisahkan tekanannya aja sedangkan pada sub tank yang sudah menggunakan tabung udara tersekat sendiri di bagian sub tanknya nah sedangkan oli berada di tabung utamanya kurang lebih seperti itu bro jadi pada suspensi single tube ataupun tanpa tabung saat kondisi suspensi berada di level paling tinggi udara dan oli bisa tercampur maka ada potensi timbul gelembung udara di area piston atau valve-nya sehingga kestabilannya tuh berkurang kalau nggak pakai sub tank nah sedangkan ya pada suspensi yang sudah menggunakan tabung atau sub tank hal tersebut tidak akan terjadi nih bro jadi tidak akan terjadi di area piston dan valve-nya tuh kendati melalui track yang serupa sebab karena ada pemisah antara oli dan udaranya yang mencegah keduanya bertemu langsung oke jadi saat kondisi motor miring udara bisa masuk ke area piston atau valve hal tersebut berpengaruh pada daya pantul atau ribbon-nya suspensi jadi tidak beraturan nah dalam kondisi full stroke ataupun sudut kemiringan ekstrim pada keadaan kemungkinan ya piston dan valve masuk ke ruang udara sedangkan di suspensi sub tank dengan adanya sub tank piston dan valve-nya nih selalu terendam oli kurang lebih seperti itu intinya apa intinya kalau sudah menggunakan sub tank ini ya lebih nyaman saat kita melewati jalanan yang kurang rata ataupun keriting layak nah disamping itu tampilannya juga lebih sporty bro jadi yaitu dia ada baiknya teman-teman ganti aja apalagi Honda PCS 160 yaitu dia yang pernah gua jelasin kekurangannya tuh bikin baret-baret tuh kalau untuk shockbacker originalnya oke itu aja kalau ada yang mau ditanyain komen aja di bawah jadi buat teman-teman semua kalau ada yang mau dimasukin ke channel YouTube gua buat motornya entah Edi Vint tapi CXN Mac Airoc dan yang lainnya WhatsApp gua aja lihat gambar ataupun di deskripsi Oke semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa comment like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain dan juga para tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh